Hai Cecero Made Kitchen, mau bikin tahu walik tanpa daging ayam Saya gunakan tahu pong Saya pakai 50 buah tahu pong Pas kebetulan saya dapetnya itu tahu pong yang bentuknya panjang-panjang seperti ini Kalian bisa beli tahu pong yang bentuknya kotak Tahunya saya belah, lalu kita balik aja kayak gini ya Namanya kan juga tahu walik, jadi yang bagian dalamnya taruh di luar Nah, dibelah seperti ini Terus dibalik yang di dalam taruh di luar Lalu yang bagian putihnya itu kita taruh aja di wadah yang lain Nanti kita gunakan juga Ini disisihkan Untuk tahu waliknya, saya mau pakai bubuk ikan gabus Ini tuh biar ada rasa ikannya Sebagai penyedapnya, saya pakai bubuk ikan teri nasi Ini kandungan gizinya sangat tinggi, terutama mengandung DHA dan omega 3 Biar tahu waliknya makin enak, nanti saya kasih taburan bubuk rumput laut atau seaweed powder Saya buka dulu ya dari bungkusnya Semua ini produk dari Crystal of the Sea Kalau kalian tertarik mau membelinya, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi Selain 3 produk itu, ada juga bubuk udang atau bubuk ebi Ini juga fungsinya sebagai penyedap tanpa MSG Dan ini bubuk teri yang warna coklat Yang ini teri nasi putih yang kering Ini ebi kering Semua produk Crystal of the Sea udah bersih, tak perlu dicuci, bisa langsung digunakan Dan yang ini teri yang warna coklat, ini juga bersih banget produknya Tahu waliknya saya beri sedikit garam Biar makin sedap, saya kasih bubuk teri nasi dari Crystal of the Sea Ini penggunaannya kayak kita pakai penyedap ya Jadi jangan terlalu banyak, sekitar setengah sendok teh aja Saya campurkan Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Jadi tahunya itu sudah ada rasanya, pasti enak ya Sisihkan tahunya Siapkan air, 600 ml kita tuang di panci kecil Lalu kita bawa ke kompor, nyalakan apinya Sambil menunggu air yang mendidih Siapkan tepung tapioca, 260 gram tepung tapioca atau kanji ya Tambahkan 40 gram tepung terigu Tepung terigu serbaguna Daun bawang yang udah dipotong-potong secukupnya, sesuai selera kalian 1 sendok teh bawang putih yang udah dihaluskan Dari 2 siung bawang putih Kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata Dan biar rasanya makin naik level, makin enak lagi Saya pakai bubuk ikan gabus Jadi nanti tahu waliknya itu acinya terasa ikan ya Saya pakai setengah sendok makan bubuk ikan gabus Dari produknya Crystal of the Sea Pengganti kaldu bubuk atau pengganti micinnya Saya pakai bubuk teri nasi dari Crystal of the Sea Pakainya itu cuma 1 sendok teh aja Ini udah gurih banget rasanya dan kayak gizi Tambahkan garam 1 sendok teh Lada bubuk setengah sendok teh Aduk lagi sampai tercampur rata Memang harus diaduk-aduk dulu ya Nah ini airnya sudah mendidih Kita angkat aja dan kita tuang semuanya 600 ml itu harus benar-benar mendidih Dan kita tuang semua Setelah itu kita aduk cepat ya Dengan cara seperti ini Tepungnya ini mateng Jadi kalau nanti pas digoreng itu sudah pasti dalamnya udah mateng Keliatannya masih menggerindil begini Gak apa-apa Masukkan isian tahunya tadi itu yang cuma sedikit ya Lalu diaduk-aduk lagi Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar Masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Kita isi aja tahu waliknya Dengan isian aci Ini tanpa daging ayam Tapi rasanya pasti enak banget Karena tadi pakai bubuk ikan gabus Dan juga bubuk teri nasi putih Seperti ini Kita ulangi lagi sampai semuanya habis Dan jangan khawatir Meskipun kelihatannya kayak mau lepas Tapi gak bakalan lepas Apalagi kita tempel-tempelin bagian pinggirnya Nah ini sudah diisi semua tahu waliknya Tepung tapioca Siapkan tepung tapioca Dan saya mau tunjukkan cara membekukan tahu walik ini Kita tutul-tutulin aja ke tepung tapioca Bagian aci atau tepung tapioca yang lengketnya itu Kita tempelin ke tapioca yang kering Lalu masukkan ke dalam plastik OPP Atau plastik yang ada sealnya Bisa kalian beli di toko bahan kue Plastik ini Untuk isi satu pack ini Saya isi jadi enam Nanti sekali goreng enam gitu ya Nah kita lipat aja Sebagian saya bungkus Ada empat bungkus disini Dan saya simpan di freezer Dia tahan tiga bulan di freezer Kalau mau makan tinggal goreng aja Nah yang ini mau saya goreng juga saya tempelin ke tepung tapioca Biar nanti hasilnya lebih crispy ya Bagian tepung basahnya ditempelin ke tepung kering Ini siap digoreng Panaskan minyak goreng Kita goreng aja Tahu walik ini di api sedang Digoreng sampai benar-benar garing Ini tuh tahu walik yang seperti ini Resepnya udah bagus banget Yang udah digoreng dan udah beberapa jam di suhu ruang Itu dia gak akan mengeras Ini sudah garing saya angkat aja Sajikan dengan cabai rawit hijau Dan biar makin enak lagi rasanya Saya mau tambahkan bubuk siwit Atau bubuk rumput laut Produk dari Crystal of the Sea Bumbuk rumput lautnya saya ayak Dan kita taburkan di atas tahu waliknya ini Ini bakalan bikin rasa tahu waliknya itu Bener-bener rasa aroma laut yang gurih banget Bubuk rumput laut ini selain enak Juga bernutrisi Saya udah gak sabar Mau makan tahu waliknya Nih saya cobain ya Dengerin kerenyahannya Renyah banget Terutama tahunya itu bener-bener renyah Sampai kres-keres gitu Ada rasa ikannya Lembut banget Terasa ikannya Dan adonan tepungnya ini juga lembut Dia gak keras sama sekali Kenyal tapi masih lembut Tuh lihat Tahunya gurih Ini sih bener-bener snack yang nagih banget Untuk pembelian produk-produk Crystal of the Sea Kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye